Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel bangkalif Oke di video kali ini aku berbagi resep kue cantik manis sagu mutiara Insyaallah rasanya benar-benar enak, benar-benar manis, sangat lembut Ini kita bisa jadikan ide jualan seribuan Sekarang kita tes dari tekstur maupun dari rasa Boleh dilihat sendiri ya bunda-bunda, sangat lembut Rasanya pun pas takarannya Oke selamat mencoba resep di channel bangkalif Bahan-bahan yang kita gunakan disini adalah 100 gram sagu mutiara Disini aku sengaja memisah memasak sagu mutiara dan puding sagu mutiara Supaya videonya tidak terlalu panjang Bagi bunda-bunda yang mau menyimak Cara memasak sagu mutiara yang cantik Tidak lengket Jernih Sudah ada ya di channel bangkalif Silahkan ditonton videonya Sampai selesai Juga hemat gas ya bunda Bahan selanjutnya adalah Panili setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Gula pasir sebanyak 10 sendok makan Santan kental Yang ini benar-benar kental santannya 500 ml Daun pandan Satu lembar Oke Tepungan kue Satu bungkus Setara dengan 100 gram Setelah semua bahan kita sediakan Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan Disini kita ambil Panci Kita tuangkan Santan kental sebanyak 500 ml Kita masukkan Satu lembar daun pandan Garam Panili Gula pasir Tepungan kue Setelah semua bahan kita masukkan Sekarang kita aduk dulu Sampai semua bahan tercampur rata Dan tepungnya tidak ada lagi Gerindil-gerindil Dari tepungan kue Oke Setelah semua bahan tercampur rata Sekarang kita masak Di atas api Disini kita menggunakan api Ukuran sedang Jangan lupa ya Diaduk Biar tepungan kuenya Tidak Mengumpal di bagian bawah Kita aduk terus Setelah mulai mengental Seperti ini Sekarang baru kita masukkan Sagu mutiaranya Yang 100 Selesai sagu mutiaranya Kita masukkan Kembali kita masak Dengan api kecil Biar bagian bawahnya Tidak gosong Kembali kita aduk Sampai adonan Kue sagu mutiaranya Benar-benar kental Oke Setelah mengental seperti ini Tidak lagi Nempel pada sendok Berarti ini sudah jadi Dan saatnya Kita matikan Apinya Setelah apinya Kita matikan Selagi masih panas Seperti ini Langsung kita masukkan Kedalam cetakan Supaya nanti Bisa menjadi kue Dan bisa kita bentuk Oke Setelah dingin Nanti baru kita keluarkan Dari dalam cetakan Setelah kue sagunya Benar-benar dingin Sekarang Kita keluarkan Dari dalam cetakan Disini Aku langsung Masukkan Kedalam Ika Karena ini Ingin dijadikan Ide jualan seribuan Oke Seperti apa hasilnya Silahkan disaksikan sendiri Alhamdulillah Seperti inilah hasilnya Benar-benar cantik Sangat lembut Jangan lupa Dibantu Channel Bangkalif Dengan cara Subscribe Like And share Ke sosial media lainnya Alhamdulillah Seperti inilah Hasil Kue sagu Mutiara Kita hari ini Sampai jumpa Di resep dan tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa